Kemudian Amar Ibn Yasir Dia itu Masa Islam satu keluarga Amar, bapaknya Yasir Dan ibunya Sumaya Abu Jahal Mengetahui Orang-orang lemah ini Masa Islam Setiap siang hari Digiring, disiksa, digiring Dibawa ke tempat panas Di padang pasir Kemudian Dijemur disitu Diikat di tengah-tengah padang pasir Sehingga kepanasan Kemudian didiamkan Dijemur Kemudian Dicambuk, kemudian Dibuat lapar sehingga Yasir Bapaknya Amar meninggal, tidak kuat Terlalu Keras menerima siksaan sehingga Dia meninggal Ini termasuk Awal-awal yang mati syahid Termasuk awal-awal Yang mati syahid Kemudian Akhirnya apa Ibunya Yaitu Sumaya Ini awalu syahidatin Wanita yang mati syahid Pertama kali Ketika melihat Yasir Mati Mati syahid Kemudian Sumaya dipaksa Untuk keluar dari islam Tidak mau Abu Jahil mengambil Tobak dan Ditusukkan Ke kubulnya Atau ke Maaf ke kemaluannya Sehingga Masuk ke dalam Dan dia Meninggal dalam keadaan Syahid Ini wanita yang Pertama kali Mati syahid Di dalam sejarah islam Kemudian melihat Yasir Dan keluarganya Yasir dan istrinya Sudah meninggal Nabi s.a.w. lewat Dan mengatakan Sobron ala Yasir Keluarga Yasir Sabar Fa'inna maw'idakumul jannah Tempat Kita ketemu nanti Adalah di jannah Sobron ala Yasir Fa'inna maw'idakumul jannah Kemudian meninggal Yasir Meninggal Sumayyah Ammar Tidak kuat Dipaksa Dan disiksa Untuk mencaci Nabi Muhammad s.a.w. Atau memuji Latah dan Uzzah Atau memuji Latah dan Uzzah Kemudian akhirnya Dia menyerah Dan Mengatakan Apa yang mereka inginkan Kemudian Dilepaskan Dia langsung Mendatangi Nabi s.a.w. Sambil menangis Dan meminta maaf Kemudian turunlah Ayat Siapa yang kufur Kepada Allah Setelah imannya Kecuali orang yang Dipaksa Dan hatinya Tetap Tenang Dengan keimanannya Ini dikecualikan Maka Orang yang Diancam Untuk dibunuh Atau Dilukai Atau Dirusak Anggota tubuhnya Untuk Akhirnya Atau Sebagian ulama Mengatakan Diancam Dengan istrinya Diancam Dengan istrinya Maka Dia termasuk Mukroh Termasuk Orang yang Dipaksa Dia punya Dua pilihan Pilihan Yang pertama Dia tetap Teguh Kemudian Dia Mendapatkan Apa yang Musibah-musibah Dan dia siap Untuk menerima Musibah tersebut Maka disebut Azimah Ini yang lebih utama Ini yang lebih utama Azimah Dia tetap Berpegang teguh Meskipun harus meregangnya Dia punya dua pilihan Sebetulnya Tapi lebih memilih Yang berat Yang kedua Dia boleh Karena sudah dipaksa Mau dibunuh Atau diancam Dengan keluarganya Dia boleh Melakukan apa Yang mereka inginkan Tapi Dia tidak mendapatkan dosa InsyaAllah Karena dia itu Statusnya adalah Mukroh Atau dipaksa Atau dipaksa Sebetulnya punya dua pilihan Tapi dia lebih memilih Yang mana Itu semuanya Diperbolehkan Tentu yang milih Yang paling berat inilah Yang Lebih utama Dan yang Dan tidak boleh Kita mencela Orang yang Memilih untuk Melakukan apa yang Mereka inginkan Tidak boleh dicela Karena Allah SWT Memberikan Dua pilihan Terima kasih kerana menonton!